Kodim 0211 Tapanuli Tengah Sumatera Utara pada Ramadan tahun ini membagikan makanan khusus untuk menu berbuka puasa yang dilaksanakan di Makodim sejak awal Ramadan Komandan Kodim 0211 Tapanuli Tengah Sibolga, Letkol Infantri Dadang Alek mengatakan pembagian makanan gratis ini dilakukan sejak awal Ramadan dan telah berlangsung selama enam hari dimana setiap hari pembagian seratus nasi bungkus yang bersumber dari masyarakat dan anggota yang bersedia berbagi rejeki dalam rangka membantu masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19 Masyarakat yang akan mengambil makanan harus mengatur jarak dan terlebih dahulu dicek suhu badannya oleh petugas serta harus memakai masker Masyarakat yang mendapat bantuan dipersilahkan mengambil makanan sendiri dari tempat yang telah disediakan ini sudah dimulai sekitar enam hari yang lalu dan Alhamdulillah sekarang sudah memakai hari ke enam Ramadan kita tiap harinya memberikan sekitar seratus bungkus nasi dan juga selain dari kami sendiri ada dari beberapa masyarakat dan anggota bahkan berapa kita yang menyisihkan sedikit rejekinya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak akibat penyebaran dari wabah corona ini dari Sibolga Sumatera Utara tim liputan Tri Brata TV salam Tri Brata atau mau dirilai lagi